Halo sahabat Tani, kita berjumpa lagi di channel Solusi Tani. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang salah satu fungisida yang mempunyai dua bahan aktif sekaligus. Fungisida tersebut adalah Sinergi 300 EC. Namun, sebelum kita memulai pembahasannya, tidak lupa kami mengingatkan bagi sahabat Tani yang belum melakukan subscribe, mohon untuk segera mengeklik tombol subscribe-nya supaya, sahabat Tani selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Fungisida Sinergi 300 EC ini merupakan salah satu fungisida yang mempunyai dua bahan aktif sekaligus. Bahan aktif tersebut adalah di venokonazole 150 gram per liter dan profikonazole 150 gram per liter. Bentuk formulasi dari fungisida ini adalah cairan yang berwarna bening kekuningan. Untuk jenis penyakit yang bisa dikendalikan dengan fungisida Sinergi 300 EC ini adalah Bercak Daun dan Busuk Batang Serangan dari penyakit bercak daun ditandai dengan munculnya bercak coklat di permukaan daun. Dalam kondisi serangan yang parah, bercak tersebut akan menyebar di seluruh permukaan daun, sehingga daun menjadi rusak dan akibatnya pertumbuhan tanaman akan terganggu. Sedangkan serangan dari penyakit busuk batang ditandai dengan adanya bercak yang berwarna hitam di bagian pangkal batang. Apabila serangannya cukup parah, maka penyakit tersebut akan menembus batang padi yang mengakibatkan batang menjadi lemah dan mudah roboh. Dalam melindungi tanaman dari serangan penyakit, Sinergi 300 EC ini bekerja secara sistemik preventif dan kuratif. Preventif maksudnya, Sinergi 300 EC ini mampu untuk melindungi tanaman sebelum adanya serangan dari penyakit. Sedangkan yang dimaksud kuratif adalah, fungisida ini mampu mengendalikan penyakit di saat gejala serangan mulai muncul, sehingga penyakit tidak bisa menyebar. Oleh karena itu, fungisida Sinergi 300 EC ini sangat efektif apabila diaplikasikan sebelum adanya serangan dari penyakit. Selain mengandung kedua bahan aktif tersebut, Sinergi 300 EC ini juga mengandung zat pengatur tumbuh atau ZPT. ZPT yang berada di dalam Sinergi 300 EC ini, dapat menekan pertumbuhan vegetatif dan akan memacu pertumbuhan generatif tanaman padi. Fungsi dari ZPT ini diantaranya adalah 1. Memacu supaya malai padi bisa keluar secara serempak Apabila malai padi bisa keluar secara serempak, maka tanaman padi bisa melakukan penyerbukan secara serempak pula. Sehingga, hal ini bisa mengurangi adanya bulir padi yang hampa atau bulir kosong. Fungsi yang kedua adalah meningkatkan pembentukan zat warna hijau daung. Dengan meningkatnya jumlah zat warna hijau daung, maka proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar, sehingga tanaman padi dapat melakukan pengisian bulir padi secara sempurna. Dan pastinya, gabah yang dihasilkan akan lebih berbobot dan lebih bernas. Anjuran pemakaian dari fungisida ini adalah sebagai berikut. Aplikasikan sinergi 300 EC ini cukup 2 kali dalam 1 musim tanam. Waktu aplikasinya adalah aplikasi pertama dilakukan di saat tanaman padi berumur 45 hari sampai 50 hari. Dan untuk aplikasi yang kedua, dilakukan di saat tanaman padi berumur 70 hari sampai 75 hari. Untuk dosis pemakaiannya, untuk luasan lahan 1 hektare, dibutuhkan sinergi 300 EC sebanyak 150 ml, atau 15 ml sinergi untuk persatu tangkinya. Oke sahabat Tani, demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video kami yang berikutnya.